Jajaran Satri Reskrim Polres Purwakarta berhasil meringkus pelaku utama pengeroyokan yang terjadi di Gang Buwana Indah, Desa Mulya Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta pada 15 Januari lalu. Kenam pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda-beda di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Pengeroyokan tersebut menyebabkan Yordi Dwi Rezika berusia 29 tahun tewas dan Eko Wahyu Nugroho 28 tahun mengalami luka berat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Wartawan Tribun Jabar Deansa Palevi. Silakan Deansa dengan laporan Anda. Baik, Sarah dan Tribuners bisa saya laporkan dari Kabupaten Purwakarta bahwa Satri Reskrim Polres Purwakarta berhasil meringkus pelaku utama pengeroyokan yang terjadi di Gang Buwana Indah, Desa Mulya Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta yang terjadi pada minggu 15 Januari 2023 lalu. Pengeroyokan yang menyebabkan Yordi Dwi Rezika tewas dan Eko Wahyu Nugroho mengalami luka berat. Sebelumnya, polisi telah menangkap RA alias Bondol berusia 19 tahun yang diamankan di kediaman orang-orang pelaku di Kabupaten Karawa. RA ini merupakan pelaku yang menyetrum kedua korban tersebut. Dan terbaru, pada minggu 29 Januari 2023, polisi kembali menangkap 6 pelaku utama lainnya, yakni AW 21 tahun, MH 19 tahun, BS 22 tahun, GB 20 tahun, AG 19 tahun, dan AB 20 tahun. Kenapa pelaku tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda-beda di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Kapolres Purwakarta, AKBP Etwar Zulkarnain mengatakan, para pelaku adalah oknum anggota geng motor Arabian yang melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dan satu orang mengalami luka-luka. Etwar mengatakan, ketujuh pelaku ini sempat menjadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang selama dua pekan terakhir. Penangkapan tersebut bisa dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan terduga pelaku. Dari tujuh pelaku yang berhasil ditangkap, Etwar mengatakan, tiga diantaranya mendapatkan timah panas atau tembakan seusai berusaha melawan pihak kepolisian. Etwar mengatakan, pelaku ditembak di bagian kaki dan tiga pelaku tersebut harus menjalani operasi di rumah sakit Bayu Asih. Dari barang bukti yang berhasil diamankan, pihak kepolisian mengamankan empat unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan pengoroyokan, dua bulah celurit serta sebilah golok panjang. Dan dari pelaku yang diamankan, pihak kepolisian akan menjerat dengan pasal 170 ayat 3 ke UHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ada pun motif yang dilakukan oleh geng motor ini adalah melakukan balas dendam karena sempat ditegur saat perayaan hari ulang tahun. Seperti itu Sarah dan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Neangza atas laporan Anda dan jurnalis kami juga telah menghimpun informasi keterangan dari Kapolres Purwakarta AKBP Etwar Sulkarnain. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi Sarah Sulkarnain Polres Purwakarta kembali menangkap tujuh orang DPO tersangka penganiayaan kekerasan secara bersama-sama mengekibatkan hilangannya orang lain yang terjadi pada hari Minggu Dinihari tanggal 15 Januari 2023. Sebelumnya, Polres Purwakarta sudah mengamankan 14 orang. Dari 14 orang sudah dinaikkan satu sebagai tersangka 6 orang. Sudah ditahan kembali saat ini tujuh orang DPO berhasil kita tangkap dan sudah kita naikkan satu sebagai tersangka dan lakukan penahanan. Perkara ini bermula dari sekitar 30 orang oknum anggota geng motor Arabian melaksanakan ulang tahun aniversari. Kemudian mereka keliling kota Purwakarta dari Jalan Selimah menuju Jalan Negeran berhenti salah satu tempat ditugur oleh warga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!